Intro Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Pada waktu itu Yesus berangkat keseberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujijat-mujijat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, dimanakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang membawa lima roti jelai dan mempunyai dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujijat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir laki ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus Saudara dan Saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar Suka Cita. Semoga Anda semua dimanapun berada, senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari setelah merenungkan beberapa hari tentang hakikat, rahmat, dan kewajiban orang yang sudah dibaptis, Injil hari ini menceritakan mujijat roti dan ikan yang berfungsi sebagai pengantar menuju Ekaristi. Bab 6 Injil Yohanes dimulai dengan episode penggandaan roti dan ikan yang membuat para pengikut Yesus lebih akrab dengannya, bahkan sampai berusaha menjadikannya raja mereka. Tetapi bab ini juga memperkenalkan kita pada wacana roti kehidupan yang bahkan oleh para murid disebut sebagai perkataan yang keras yang membuat banyak orang berpaling dari Kristus dan pesannya, tetapi sangat masuk akal dalam terang misteri pascah Kristus. Yesus memulai mujijat dengan bertanya kepada para muridnya, dimanakah kita dapat membeli makanan yang cukup untuk orang sebanyak itu? Dalam mengajukan pertanyaan ini, Yesus meminta mereka untuk menyadari bahwa orang-orang yang mengikutinya tidak hanya lapar secara fisik, tetapi juga mereka lapar akan perhatian, cinta, dan akan Tuhan sendiri. Yesus sebenarnya bertanya kepada mereka dan kita, apakah kamu sadar akan kebutuhanmu sendiri akan Tuhan? Saudara-saudari, para murid kemudian menjawab bahwa mereka tidak mungkin memberi makan orang sebanyak itu karena uang yang ada pada mereka tidak cukup. Kita harus menyadari bahwa terlepas dari upaya terbaik kita, kita merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan orang lain, terutama kebutuhan mereka akan cinta yang hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan. Salah seorang murid melihat seorang anak laki-laki dengan lima roti dan dua ikan, dan ia membawanya kepada Yesus. Di sini seseorang perlahan-lahan memahami maksud Yesus. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang ambisius atau besar-besar, yang kita butuhkan untuk memuaskan kebutuhan kita, perlahan-lahan Tuhan adalah membawa diri kita ke altar Ekaristi dan mempersembahkan diri kita dengan persembahan roti yang sederhana dan anggun. Pemberian yang paling sederhana pun menjadi berkat yang luar biasa, tidak hanya bagi si pemberi tetapi juga bagi semua orang. Saudara-saudari, dengan persembahan anak laki-laki ini, kita menyaksikan salah satu mujijat dari pelayanan publik Kristus yang paling dikenal. Yesus mengambil roti dan ikan, mengucap syukur, memberkati, dan memberikannya kepada banyak orang. Mereka semua makan dan puas, dan masih ada sisa makanan. Dimana lagi kata-kata yang tepat dalam Injil ini terjadi? Pada perjamuan terakhir, di dalam institusi Ekaristi Kudus. Kali ini Yesus tidak hanya menawarkan makanan kepada mereka, tetapi Yesus menawarkan dirinya demi kita. Di dalam Ekaristi, Yesus sendiri memenuhi kebutuhan manusia akan cinta dan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Saudara-saudari, andaknya kita bukan hanya menjadi umat yang berorientasi pada Misa, tetapi menjadi umat yang Ekaristis. Diri kita menjadi Ekaristis. Kita harus mampu mengambil dan mempersembahkan seluruh diri kita kepada Yesus, membiarkan dia memberkati dan menguduskan kita sebagai miliknya, membiarkan diri kita dihancurkan dan akhirnya dibagikan kepada orang lain melalui kemuran hati dan pengorbanan diri. Hanya dengan demikian, kekuatan penuh dari sakramen yang luar biasa ini dapat dibuka dan dimanifestasikan dalam hidup harian kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita